Intro Referensinya boleh dibilang melimpah, tapi sayangnya eksekusinya payah Halo Sobat Kripik, balik lagi bersama gue Rangga di podcast Kripik Film Yang kali ini akan mereview film horor berjudul Hidayah Masih inget dong sinetron berjudul Sama Yang setiap episodenya biasanya menceritakan tentang orang-orang yang kena azab Lalu di ending pasti dapat Hidayah lah Simple sebenarnya Tapi ternyata versi filmnya tidak sesederhana itu Hidayah Pada saat kebanyakan horor lokal sekarang itu jualannya penampakan Hidayah sebetulnya menurut gue memiliki potensi untuk menghadirkan konsep seram dan juga ngeri Tanpa sama sekali memunculkan sosok hantu Namun alih-alih memanfaatkan kondisi tubuh Ratna yang membusuk sebagai alat menakut-nakuti penonton Lalu mengemas terornya dalam bentuk sajian bodi horor Monty malahan sibuk mengumpulkan aneka jumpscare tidak berguna Termasuk pocong yang dipaksa supaya melakukan aksi jungkir balik Layaknya pertunjukan sirkus akrobatik Padahal nih kalau mau Gue tekankan sekali lagi Kalau Hidayah itu mau Bisa saja Hidayah jadi tontonan film horor yang berbeda dan fresh Di tengah kepungan kuntil anak Genderwo Siluman ular Serta istri penguasa kegelapan yang sudah duluan menggentayangi layar bioskop Sayangnya Hidayah tidak berani mengambil kesempatan emas tersebut 90 menit durasinya nanti gak hanya ikut-ikutan Cetakan film horor mesti ada penampakan pokoknya Tapi juga seperti melenceng dari sumber adaptasinya Karena sinetron Hidayah dulu seinget gue lebih fokus pada asal-usul azab Jangan kan ngomongin azab Yang porsinya mesti saling sikut sama penampakan setan Ratna Karakter-karakter di film ini Karakter-karakter yang berkeliaran di Hidayah pun dibiarkan tipis identitasnya Terutama tokoh utama Bahri Yang hingga film selesai kayak krisis penjelasan Bahri diceritakan bekas Nabi Yang dulunya seorang ustad Kemudian didatangi oleh sahabat lama bernama Hasan Yang meminta Bahri untuk kembali ke desa Nah Menganggap dirinya gak mampu lagi kayak dulu Sebagai seorang ustad Bahri awalnya menolak Ajakan Hasan untuk menyelamatkan temannya juga bernama Ratna Yang kabarnya sedang sakit keras Namun setelah digentayangi pocong Bahri barulah kemudian bergegas Ketempat dimana dia pernah bersekolah agama Paruh pertama Hidayah bakalan bener-bener mengingatkan gue sama Kodrat Termasuk latar belakang karakter kedua ustad Yang entah bagaimana kok bisa-bisanya sama persis Pernah masuk sel penjara karena kasus rukiah misalkan Tetapi kemiripan Kodrat dan Hidayah berhenti sampai disitu Berbeda dengan film garapannya Charles Gozali Karakter sentral di Hidayah justru ditakbirkan untuk bikin gue Justru ogah-ogahan untuk bersimpati dengan eksistensi Sekaligus juga nasibnya di dalam film Selain Kodrat Selepas upaya Bahri menyembuhkan Ratna via rukiah yang berujung Pada meninggalnya Ratna alias gagal Hidayah lalu Mengingatkan gue juga sama filmnya Baba Mandra tahun lalu berjudul Mumun Saat hantu perempuan diperlihatkan mulai muncul tuh Dan meneror penduduk kampung Khususnya ke orang-orang jahat tentunya Sebetulnya gak masalah sih gue mau Hidayah ini mirip dengan judul-judul yang gue sebutkan barusan Kodrat kemudian Mumun Asalkan Hidayah ini tahu bagaimana mengesekusi referensinya yang menurut gue cukup melimpah disini Referensi yang cukup melimpah itu Ya bagus kalau misalkan diesekusi menjadi tontonan horor yang tidak payah Berharap banyak harus siap kecewa payah Bener sih kalau kata kok aku Karena Hidayah malah lebih tahu bagaimana membuat penontonnya manyun Ketimbang senyum melihat satu persatu misterinya terkuak Kisah kenapa Ratna terkena azab Harusnya bisa lebih sederhana Dengan rangkaian terornya yang dibangun perlahan memaksimalkan tubuh busuknya Ratna yang penuh belatung Ulat bersih sih kalau menurut gue Ya ulatnya aja terlalu bersih Dengan plot yang mungkin lebih ramping Hidayah Nggak hanya jadi punya waktu sebenarnya untuk memberikan karakter-karakter pentingnya bobot penceritaan yang layak Kalau aja nih plotnya bisa lebih ramping Hidayah bakal punya waktu lah tuh buat karakter-karakternya yang kurang banget diceritakan Apalagi karakternya tuh lumayan banyak menurut gue Selain karakternya Hidayah juga mungkin dapat fokus Lagi-lagi apabila plotnya itu lebih sederhana Mungkin saja Hidayah itu bisa lebih fokus Memainkan misterinya bercampur bersama horror dan dark drama Tapi kan ternyata Hidayah nggak melakukan itu Alih-alih merampingkan plotnya Ceritanya Hidayah justru lebih milih membuat plotnya tersebut serasa complicated Out-outan semraut Seperti juga kebanyakan film horror lokal yang terlalu semangat mau semua dimasukkan Monty pun kayak nggak bijak sewaktu memilah-milah mana nih Karakter, konflik, serta twist Yang sekiranya bakal bikin penceritaan di Hidayah itu menjadi semakin menarik Bukannya malah terlihat Apa ya? Burik Yes, itu kata yang tepat Burik Nggak ada yang salah sebenarnya dengan menambahkan penampakan Gue seneng dengan yang namanya penampakan kalau dibikin dengan benar Masalahnya di Hidayah Kemunculan pocong dan segala macam bentuk rupa setan ratna itu seperti mengada-ngada Di eksploitasi supaya memudahkan pembuat film untuk menciptakan jumpscare instan Dan rasa takut yang efeknya itu cepat menguap Alhasil durasi yang diperlukan untuk menceritakan karakternya Atau membangun misteri AADR Ada apa dengan ratna Jadi semakin sempit Hidayah pun berakhir kayak film horror yang memiliki segudang Mau Banyak mau Pokoknya referensinya banyak melimpah Tetapi kebingungan sendiri gimana menjelaskan semuanya Bahkan sampai sekarang gue masih bingung Alasan ratna kenapa kena azab Apakah karena pekerjaannya Atau penggunaan susuk Atau kombo keduanya Bingung gue sampai sekarang Jadi Hidayah itu film tentang apa Gue juga tidak ngerti Karena Balik lagi Sebenernya Hidayah punya potensi untuk Menakut-nakuti tanpa hantu Ya gak apa-apa lah Satu dua kali gitu Tapi Bisa lah sebenernya jadi tontonan horror yang beda Memasukkan misteri Kenapa ratna terkena azab Terus kita Dibawa untuk Ya Tipis-tipislah investigasi Tentang Kenapa nih Kenapa ratna kena azab Asal uzul azabnya Pekerjaannya kah Atau nanti penggunaan susuk Yang katanya dilakukan oleh ratna Dari situ kan jadinya bisa Kita jadi bisa Fokus ke karakter-karakternya Karakter bahri yang bisa menyelamat Yang Niatnya menyelamatkan ratna Termasuk juga ratanya Ratanya sendiri Yang menurut gue disini justru kurang Kurang bikin kita Jadi ya Bersimpati lah Pada karakternya Walaupun dia pendosa Dalam tanda kurung Dalam tanda kurung Dalam tanda kutip maksudnya Well Ya agak Ya sangat kecewa sih Pada akhirnya dengan Hidayah Karena gue berharap Ini bisa jadi semacam Tontonan Bodi horror ya Ya walaupun gak kaya Film-filmnya David Cronenberg juga sih Tapi seenggaknya Pas ngeliat ratna Dikerubungi Apa ya Semacam belatung Semacam bulat Semacam apalah itu Ya gue berharap sih Bisa Lebih Di eksploran Dan dimaksimalkan Tubuh busuknya Pelan-pelan gitu Menakut-takuti Lewat Ya semacam Bodi horror gitu lah Tapi dengan Dengan apa Dengan Mencampur dengan Mystic lokal juga Terus dengan Ada dark drama Kan disini ada Karakter-karakter yang Yang apa ya Yang Jahat juga gitu Karakter-karakter kelam lah Seharusnya sih bisa Bisa kesana Arahnya Bodi horror Misteri dan Ada dark dramanya Kan juga si Ustadz Bahri disini kan Diceritakan gak Terang-terang amat Maksudnya Dia juga Sedang apa ya Sedang Membalikan lagi tuh Status Ustadznya Jadi bisa lah Dibawa ke Suasa apa Ke Dark drama Dark drama gitu Yaudah lah Makin Panjang lebar Yang sebenarnya Juga Malah makin Kemana-mana Nanti gue Reviewnya Intinya mah Ini Film horror yang Awal tahun Yang Lagi-lagi Mengecewakan Gue berharap Banyak sih sebenarnya Dari hidayah ini Karena gue Tau Maksudnya pernah nonton juga Gitu Sinetron-sinetronnya Gitu Bukan yang sekarang-sekarang Yang viral Ada Ketiban meteor lah Masuk ke Gilingan semen lah Yang dululah Hidayah-hidayah yang simple Gitu kayak Ditolak Di kuburan Gitu kan Kuburannya busuk Banjir darah Atau Kayak gitu-gitulah Yang Mau nonton Silahkan sih Yang penasaran Kayak gimana Hidayah Silahkan Masih ada Di bioskop Oke Thank you Yang masih Mau mendengarkan Podcast Gue Di Kripik Film Sampai Bertemu Di episode Selanjutnya Di podcast Kripik Film Berikutnya Gue Rangga Thank you Ciao